Intro Yo kembali lagi di channel Fococcer Anime Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Max Level Return ya guys ya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya, Jin Hyuk baru aja berhasil mengalahkan vampire yang bernama Amulam Sampai terbakar habis menjadi debut tentu aja dengan bantuan Alice yang berada dalam battle mode-nya Setelahnya, Jin Hyuk akhirnya juga bisa membawa pulang Dragon Slayer Sur Balmung dan juga Seal of Decasus Di tempat yang berbeda, di lantai atas Tower of Trial Terlihat para eksekutif vampire panik luar biasa ngeliat kursi keluarga Decasus terbakar Mereka sadar kalau terjadi sesuatu dengan salah satu Patriarch Amulam Mereka bilang, apakah Amulam mati? Bagaimana bisa? Lalu tiba-tiba manajer lantai atas Hastings memasuki ruangan mereka dengan santainya Membuat secakir teh sambil bilang Aku udah memperingatkan kalian sebelumnya bukan? Dia itu bukan seseorang yang bisa kalian remehkan Pengalaman dan informasi yang dia miliki membuatnya terasa seolah dia tahu segalanya Semua yang dia lakukan menghancurkan ekspetasi kalian Jika kita terus membiarkan dia melakukan hal yang dia inginkan Patriarch lain seperti kalian disini mungkin akan menerima takdir yang sama seperti Amulam Lalu Patriarch keluarga Atraxia Eksension Atraxia pun ngejawab Cukup manajer lantai atas Hastings Apakah kau datang jauh-jauh kemari untuk membicarakan tentang seberapa hebat manusia tersebut? Berhentilah menghina kami dan beritahu apa yang sebenarnya kau pikirkan Hastings pun tersenyum dan dia bilang Kalau dia udah memikirkan rencana untuk bisa menyingkirkan Kang Jin Hyuk Eksension kembali mengatakan kenapa kau memihak kami Sebagai menerima lantai atas harusnya kau menjaga keseimbangan tower ini bukan? Tapi dengan tatapan tajam Hastings pun ngejawab Apa yang kau bicarakan? Aku udah jelas sedang berusaha sangat keras untuk menjaga keseimbangan di dalam tower menara ini Hmm, kayaknya Hastings menganggap Jin Hyuk sebagai ancaman nyata bagi tower Oke, kita kembali ke tempat Jin Hyuk berada Saat ini Versys lagi peking-peking Untuk kembali berkelana dia gak lupa memberikan hadiah kepada Jin Hyuk berupa item kubus Yang bisa memeriksa peringkat menara setiap saat Jin Hyuk sendiri terlihat masih penasaran kira-kira akan digunakan untuk apa nih item Setelah Versys berangkat, tiba-tiba Teresa pun datang menghampiri Jin Hyuk Dengan senyumannya yang tersipu-sipu malu Ternyata Teresa sangat senang baru aja dibebas tugaskan oleh Archbishop Savannah Dia ngeluarin Teresa secara terhormat dari pasukan Kekaisaran Suci Karena gak mau Teresa bernasib sama dengan dirinya Gak bisa memiliki keluarga dan gak bisa menikah Seperti dirinya yang gak bisa meningkah Hippenheimer sebelumnya Makanya sekarang dengan hati yang berbuka bunga Teresa de Laurentia Secara resmi udah bergabung ke Veteran Company Seperti perayaan atas bergabungnya Teresa Dia pun malu-malu mengundang Jin Hyuk ke rumahnya untuk perayaan pesta Ya untung ada Black Teresa yang berani mengatakannya dengan gamblang Gak berselang lama, Jin Hyuk pun pergi memenuhi undangan ke keluarga Laurentia Bersama Alice, Andrea, Wolyong, Belus, dan juga Opelia Jin Hyuk dan kawan-kawan gak menyangka ternyata rumah Teresa ini sangat gede Dia merupakan seorang bangsawan yang sangat kaya Setelah Teresa menyambut mereka di ruang tamu Ayah Teresa, Dustin de Laurentia pun muncul memperkenalkan dirinya Dustin menyelami tangan Jin Hyuk dan memujinya sebagai pahlawan yang udah menyelamatkan Eropa Lalu tiba-tiba Dustin juga bilang Sekarang ayo kita bicarakan tentang bisnis Kapan kau berencana akan menyelamatkan Putriku Dengan mempertimbangkan hubungan yang serius dengannya Ucapan itu langsung membuat Teresa panik dong Dia pun membawa ke ayahnya kabur secepat mungkin Ke lantai atas sambil bilang kepada yang lain Aku akan membicarakan tentang makanan dengan ayahku Kalian silahkan nikmati apa yang ada di sana Oke? Gak berselang lama, Chun Hyuk beserta empat budak lainnya Tiba dengan wajah terkesima Ngeliat mansion besar keluarga Laurentia ini Termasuk psikopat kembar yang juga ikutan hadir ke sana Padahal gak diundang Taemin dan Diyonoha juga adalah orang yang paling terakhir tiba di mansion tersebut Setelah semua member lengkap Jin Hyuk pun memberikan pidato singkat Agar menjadikan perayaan hari ini Sebagai acara saling mengenal seluruh member veteran company Dan mereka pun menikmati pesta tersebut Tanpa keraguan sedikit pun Tapi tiba-tiba Teresa heran Ngeliat Jin Hyuk kok menghilang dari ruangan pesta ini Karena ternyata Jin Hyuk sengaja mengasingkan diri Demi memeriksa hadiah yang dia dapatkan dari Amulam Seal of the casus Begitu seal of the casus digunakan Tiba-tiba muncullah ruangan harta rahasia keluarga de casus Di hadapan Jin Hyuk Secara acak Jin Hyuk berhak mendapatkan salah satu harta karun Dari ruangan penyimpanan tersebut Dan yang Jin Hyuk dapatkan setelah pemilihan Secara acak adalah Sebuah lukisan maha karya yang bernama Wear Silent Ship Sebuah notif pun muncul dan bilang ke Jin Hyuk Hanya mereka yang telah menyelesaikan presentasi tertentu Dari Lost Language Yang bisa melihat nilai asli dari lukisan ini Terlihat Jin Hyuk sangat heran Dia dapat lukisan ini dari peluang yang acak Ya memang benar sih kalau stat lucknya ini tinggi Tapi mendapatkan sesuatu seperti ini Bukannya terlalu berlebihan Kalau Jin Hyuk gak salah ingat Lost Language ini adalah Keuntungan kedua yang didapatkan bagi orang yang Pertama kali menyelesaikan menara Dalam hatinya Jin Hyuk bilang Apa iya aku mendapatkan lukisan ini murni dari peluang Seakan seseorang sedang membantuku Untuk menyelesaikan Lost Language ini Lalu tiba-tiba muncul notif pesan lain Di samping Jin Hyuk yang bilang Jadi kau akhirnya menyadari ya Kang Jin Hyuk Tentu Jin Hyuk kaget dong Menerima pesan tersebut Dan pesan itu berasal dari akun yang bernama EYUN Si kawan ini pun bilang Kau gak perlu gelisah Aku gak membahayakan dirimu Kami udah mengawasimu sejak lama Kang Jin Hyuk Kami adalah orang yang menciptakan Tower of Trial ini Kata orang tersebut yang membuat Jin Hyuk makin kaget Kehilangan kata-kata Seketika Kang Jin Hyuk teringat ketika dulu Tower of Trial masih berupa game biasa Waktu itu saat dia melakukan streaming game Tower of Trial Cuma ada 20 orang yang menonton streamingnya setiap harinya Ya kadang itu bisa kurang juga Dia hampir gak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan donasi dari mereka doang Tapi ternyata dia tetap bisa memanjat sampai ke puncak menara Salah satunya karena donasi dari EYUN ini Dalam hatinya Jin Hyuk bilang Ya aku mengingatnya Salah satu penonton paling setiaku Apakah dia mau bilang kalau salah satu penontonku itu adalah seorang admin dari Tower of Trial Baru aja Jin Hyuk memikirkan demikian Tiba-tiba si kawan itu bilang lagi Jadi kau udah mengingatku sekarang Aku akan sangat kesal kalau kau lupa Kang Jin Hyuk Kita udah bersama sejak lama Lebih lama dari yang kau kira Kami mendonasikan uang yang cukup banyak Agar kau gak perlu khawatir tentang nafkahmu sebelumnya Dan kami juga mengatur fasilitas pelatihan agar kau tetap fit Ucapan itu membuat Jin Hyuk heran Kenapa ada orang lain yang membantunya fokus memanjat Tower Si kawan itu pun menjawab Ya karena kau berbeda dari manusia lain Yang sangat mudah menyerah Kami percaya kau akan melihat akhir dari Towernya Kami menciptakan Tower of Trial sebagai dunia penderitaan dan ketidakadilan Berdedikasi untuk mendorong orang-orang sampai batasnya Tapi kau malah benar-benar menikmatinya Pada akhirnya kau berhasil Kau berhasil memanjat sampai ke puncak menara Jin Hyuk pun bilang Oh jadi semua keuntungan khusus ini Dan petunjuk untuk forgotten language adalah Olah kalian ya Jadi apa yang kau inginkan dariku sebenarnya Maksudku apa alasan kalian berinvestasi sangat banyak kepada aku ini Si kawan itu pun menjawab Aku suka kau cepat memahaminya Simple aja Aku ingin kau sekali lagi memanjat Tower of Trial sampai ke puncak Dan jika kau menolaknya Maka umat manusia akan menemui akhirnya Sesuai rencana awal Hmm siapa Iwani ini sebenarnya Manusia kah alien kah ataupun dewa Mimin juga belum tahu Tapi setidaknya kita jadi tahu Tower of Trial ini adalah ujian khusus yang dibuat untuk manusia Agar kehendak mereka diakui di bumi dan gak dilenyapkan oleh para pembuat menara ini Hmm kira-kira begitu lah Tiba-tiba Alice pun datang menghampiri Jin Hyuk dan nanya ngapain dia disitu sendirian Mereka berdua pun duduk di samping air mancur dan Jin Hyuk cerita kalau dia baru aja memeriksa hadiah yang didapatkan dari Amulam Jujur Alice senang udah berhasil menyingkirkan Amulam Salah satu dari enam patriak vampire yang mengkhianatinya Jin Hyuk berjanji akan membantu Alice membalaskan dendam ke semua patriak Mendengarkan itu Alice pun tersenyum dan bersandar ke pundak Jin Hyuk Teresa yang gak sengaja ngeliat dan ngedengerin mereka dari kejauhan langsung tersenyum getir Rasa-rasanya udah terlambat baginya untuk mendeketin Jin Hyuk lebih jauh Yaitulah cinta Di balik besar harapan besar pula patah hatinya Keesokan harinya Jin Hyuk dan kawan-kawan pulang ke Korea menggunakan pesawat Dalam perjalanan pesawat tersebut dia ngeliat foto bersama di HPnya Dan merasa puas acara perayaan sebelumnya berhasil membentuk pertemanan yang solid antara anggota veteran kompeni Tapi Jin Hyuk juga teringat kata-kata peringatan dari Iwan Waktu itu dia mewanti-wanti Jin Hyuk dengan keras Kalau lantai ke 50 Tower of Trail ini akan sangat berbeda dari sebelumnya Sayang Jin Hyuk gak bisa mendapati semua info akibat batasan sistem tower Jujur Jin Hyuk gak menduga hal ini akan terjadi Tapi sebenarnya dia sih gak terlalu khawatir juga Karena bukan hanya tower yang berubah Tapi dia pun kini udah berubah dengan anggota yang sangat bisa diandalkan Oke gak berselang lama terlihat Jin Hyuk berada di rumah Yo Yeon Hua Dan sedang berbicara dengan kakeknya si Yeon Hua ini Ngeliat aura dari kakek Yeon Hua saat ini Jin Hyuk bersyukur udah membuat kakek Yo berada di pihaknya sejak awal Bahkan dengan skill matanya itu Jin Hyuk langsung tahu kalau kakek Yo berada di atas rang S Meski belum mengambil ujian kebangkitan Ya kakek Yo adalah martial artis yang sangat kuat Wajar kalau dia punya potensi yang besar Sekilas dia ini memang terlihat mirip dengan kakek Dark Emperor Setelah pasuasi singkat Barulah kakek Yo nanya ke Jin Hyuk Untuk apa dia datang kemari sebenarnya Jin Hyuk bilang kalau dia pengen membawa Yeon Hua bersamanya Ke lantai 15 menara Ya intinya si Jin Hyuk ini mau meminta izin kepada kakeknya Yeon Hua Untuk membawa cucunya ke lantai 15 Dan juga ada beberapa hal penting yang mau dia bicarakan juga Taimin yang sedang berada di rumah Yeon Hua itu juga penasaran Apa yang sebenarnya sedang Jin Hyuk bicarakan dengan si kakek Yeon Hua pun bilang Menurutku sih pasti membicarakan tentang pergi ke lantai 15 Mendengarkan itu seketika wajar Taimin langsung pucat berkeringan dingin Dia tahu kalau lantai 15 menara adalah Artistic Tom Tempat dimana bos yang paling terkenal Yang bernama The Wailing Witch berada Beberapa saat kemudian terlihat Sudah banyak player yang berada di gerbang ke-15 Mereka bahkan sudah menyiapkan kem unit penyerangan Untuk melakukan raid keruntuhan kuno artistik Tom Pemimpin dari organisasi terkuat Eropa yang bernama Olympus Pemimpin dari organisasi terkuat yaitu Guild Dangun Serta ketua Guild Gandara yang merupakan guild terkuat dunia katanya Mereka semua sudah berkumpul di dalam kemah untuk membahas progres raid tersebut Ketua Guild Gandara yang bernama Nirasha dengan kesal Bilang kepada para pemimpin guild yang hadir disana Semua guild terhebat dan terkuat dunia sudah hadir disini Tapi bukan hanya kita gagal dalam penyerangan Kita juga masih belum bisa melewati penjaga pertama Jan Eonshock paham dengan rasa frustasi dari Nirasha Tapi menurutnya gak ada yang bisa dilakukan melawan para penjaga yang dijoluki Seven Sin atau tujuh dosa tersebut Mereka memang sangat kuat Para monster itu tahan terhadap semua tipe bedemek Ditambah lagi ada beberapa kutukan misterius Yang membuat unit penyerang tertidur Gak ada yang bisa mereka lakukan selain meluangkan lebih banyak waktu Untuk merencanakan strategi yang tepat Mendengarkan ucapan Jan Eonshock Nirasha makin kesal lagi Karena dia sudah terlanjur mengumumkan Akan berhasil menyerang lantai kelima belas ini Sebagai perwakilan umat manusia Apalagi dia sudah berjanji akan mendonasikan item Witch Caldron Yang didapatkan di lantai ini kepada World Awakened Organization Kekesalannya makin menjadi-jadi Karena sebelum ini Dewa Shiva juga marah besar Gak memberikan blessing lagi kepada Nirasha Akibat menjual dirinya kepada Demon Gun Waktu itu dengan tegas Shiva bilang Jika kau ingin menerima blessingku sekali lagi Buktikan kau dirimu pantas Jadi kegagalan menyerang klan T-15 Selain memperburuk imeknya kepada dunia Dia juga kehilangan blessing Shiva Untuk selamanya jika gagal Selagi Nirasha yang frustasi berat Tiba-tiba dia tersetak kaget Karena di luar kemah Orang-orang pada heboh Begitu dia keluar kemah Spontan matanya langsung terbuka dengan lebar Dan wajahnya berkeringat dingin Ngelihat Kang Jin Hyuk Dan juga kelompoknya sudah tiba di kemah unit penyerangan Seketika para player disana yang ngerasa down sebelumnya Akibat kegagalan Raid Langsung bersemangat lagi Ngelihat player terkuat Kang Jin Hyuk Sudah berada di tengah-tengah mereka Setelah saling sapa dengan Maria dan juga Eun Seok Jin Hyuk pun menyindir Nirasha Kalau dia gak menduga akan ketemu dengan Nirasha lagi secepat ini Spontan Nirasha pun panik Jika Maria dan Eun Seok tiba-tiba nanya Gimana dia bisa bertemu dengan Kang Jin Hyuk sebelumnya Sesuatu yang sangat memalukan baginya tentunya Tapi Jin Hyuk langsung bilang Aku akan terus terang Kami akan bergabung dengan unit penyerangan Tapi kau gak perlu terlalu cemas Kami gak punya niat merebut reputasi lantai 15 darimu Kami disini cuma mengincar bossnya Yaitu The Wailing Witch Yap sebenarnya satu-satunya hal yang Jin Hyuk perlukan adalah Skill The Wailing Witch Yaitu Black Tear Skill yang sangat berguna saat melawan naga nantinya Di menara atas Jin Hyuk janji akan mendonisikan item Witch Caldron Atas nama Nirasha Mendengarkan itu player lain makin heran dan terkesima Dengan sikap Jin Hyuk yang rela berkorban tanpa pamri Padahal dalam hatinya Jin Hyuk tersenyum melicik dan mengaktifkan skill Ice of Gluton Untuk mengecek langsung skill para ranker yang bisa dia copy disana Dia bilang dalam hati Tanpa pamri ya emang aku bekerja sosial Dengan top player sebanyak ini maka tempat ini seperti prasmanan bagiku Dan di antara para ranker itu ada skill Maria berupa Hellfire yang sangat menarik di mata Jin Hyuk Sarat penyalinannya juga gak terlalu sulit Cukup membuat Maria merasa bersyukur karena Jin Hyuk menyelamatkan nyawanya Tunjukkan pada Maria magic skill agar mendapatkan pengakuan dan rasa hormat darinya Ya itu kata sistem Dan lihat Teresa sangat bersemangat untuk create kali ini Dia bertekad untuk terus berada di sisi Jin Hyuk Dan mendapatkan pengakuan dan berguna bagi Jin Hyuk Tapi tiba-tiba Jin Hyuk datang mendekatinya dan bilang Teresa tolong tetap di bagian belakang kali ini Aku akan membawa Maria ke depan Ucapan itu tentu membuat Teresa sedikit sedih sih Tapi Jin Hyuk ngelanjutin Teresa aku punya alasan tersendiri Dengarkan ini baik-baik Begitu Jin Hyuk mengucapkan kalimat lanjutan tersebut Seketika wajah Teresa terlihat cukup serius Setelahnya dia paham dengan situasi yang akan terjadi Dan dia pun berjanji akan melakukan seperti yang Jin Hyuk katakan Gak berselang lama Jin Hyuk dan lainnya Termasuk Maria, Eun Seok dan juga Nirasha Mulai memasuki gerbang Eun Seok memberikan briefing kepada Jin Hyuk Kalau tempat ini terbagi menjadi tujuh area Dan gak ada monster disini Satu-satunya hal yang mereka hadapi adalah We language dan juga ciptaannya Jin Hyuk tahu persis ciptaannya itu adalah Para murid yang melambatkan seven sins atau tujuh mudosa Baru aja kelar briefing Tiba-tiba mereka semua kaget kecuali Jin Hyuk Karena kemunculan dari disiplin yang bernama Pride Yang sekilas mirip serigala raksasa Eun Seok panik melihat kemunculan Pride ini Dan langsung memerintahkan unit penyerangan untuk bertarung Tapi Jin Hyuk malah bilang Hadeh kenapa kau gak minggir aja Menurutku itu akan lebih memudahkan kami nantinya Kata Jin Hyuk yang membuat Eun Seok hanya bisa diam mematuk Sementara itu di area lain Latai 15 terlihat We language yang mengamasi area kekuasaannya Dengan skill observasi sangat kesal Karena para manusia terus menerus menerjang Wilayahnya tanpa henti Siapa sangka di belakang witch udah hadir Perwakilan asosiasi demonic human Gawain yang menawarkan bantuan Untuk witch Isabella Gawain meminta Isabella Yang udah meneteskan air mata hitamnya Agar membuka ruang ketujuh Setelahnya bawaan setia gawain Cewek yang bernama Tristan akan langsung Mengatasi masalah ini sampai tuntas Kembali ke area Jin Hyuk Terlihat Mariani, Rasha, dan Eun Seok Sangat kaget ngeliat gimana Jin Hyuk Mengatasi monster Pride ini Padahal selama ini unit penyerangan Gak bisa memberikan demik apapun kepada Pride Justru ketika Eun Hua teriak Beraninya kau mengangkat kepalamu dengan sangat tinggi Kelancanganmu itu harus diberi pelancaran Teriakan itu membuat Eun Hua bisa memukul kepala Pride Dengan begitu keras sampai wajah si monster Menghunjam menembus lantai Seketika muncul notif yang bilang Sang disiplin Pride berada di posisi yang merendah Demik nullification telah dibatalkan Setelah demik kegebalan dari Pride dibatalkan Maka tentu aja kombinasi serangan Antara Jin Hyuk dan kedua rekan terbaiknya itu Membuat Pride gak bisa berkutik sama sekali Para pasukan unit penyerangan Langsung terkesih mengeliat pemandangan Yang gak masuk akal di depan mereka saat ini BTW strategi Jin Hyuk ini adalah membuat Pride kehilangan rasa bangganya Dengan membuat kepalanya menunduk ke bawah Itulah syarat agar demik serangan bisa masuk melawannya Di saat yang sama Maria yang terlihat masih gak percaya Dengan apa yang dilihatnya mengatakan dalam hati Aku belum pernah melihat kelompok Kang Jin Hyuk bertarung Mereka sungguh luar biasa Tapi bentar apa itu cara yang tepat untuk menggambarkan mereka ini ya Kok kelihatannya mereka seperti tukang bully yang sedang membuli Pride Yang selama ini gak bisa dikalahkan oleh siapapun Beberapa jam pun berlalu Dan terlihat saat ini Jin Hyuk dan juga yang lainnya Sedang bertarung dengan disiplin lainnya yang bernama slot Yaitu monster kemalasan Tapi yang anehnya disini ketika monster itu muncul Jin Hyuk dan yang lainnya malah tiduran super super malas di lantai Dan gak melakukan apapun Ternyata dengan membuat diri mereka super malas ini Maka defense monster slot akan turun sebanyak 100% Akibat kemalasan ekstrim Jin Hyuk dan kawan-kawan Saat defense monster hilang total itulah Jin Hyuk melemparkan daggernya dengan santai ke arah kepala slot Cukup dengan sedikit tusukan dagger di kepala Disiplin of slot pun hilang menjadi debu Maria lagi-lagi gak habis pikir Ngelihat Jin Hyuk berhasil mengalahkan slot dengan begitu gampangnya Dalam hatinya dia bilang Hah mereka sengaja berbaring di lantai sebelum kutukan tidur menyerang mereka Strategi macam Bahkan sebelumnya saat melawan para Seven Scenes lainnya Juga sangat gampang Seperti saat melawan Disiplin of Rake Jin Hyuk malah membuka kelas konseling selama 3 jam Seperti seorang psikiater Untuk mengobati kemarahan dari salah satu murid Wailing Witch ini Lalu bahkan setelahnya dia memberikan koin dengan jumlah yang sangat banyak juga Untuk mengalahkan Disiplin of Grit Gak seperti kami Mereka berpikir di luar nurul Dan gak bergantung pada cara kasar untuk menyelesaikan segalanya Kata Maria yang benar-benar sangat mengagumi Jin Hyuk untuk saat ini Maria pun kemudian bilang ke Nirasha Metode-metode tadi cukup membuat terkejut Tapi kalau ini diteruskan misi ini Pasti bisa berhasil Benar bukan Nirasha Tapi Maria ternyata kaget karena ternyata Nirasha udah gak berada di sampingnya Siapa sangka Nirasha saat ini sedang menyendiri di ruangan lain Dan berdoa kepada Shiva Agar dia kembali mendapatkan blessing dari sang dewa tersebut Sayang mau berdoa seperti apapun Shiva gak menjawab sedikitpun Lalu tiba-tiba Nirasha tersentak kaget Karena Tristan muncul di belakangnya Dan bilang Kau terlihat cukup kesepian dengan duduk sendirian seperti itu Master guild gandara Nirasha Nirasha buru-buru balik badan Sambil ngeluarin senjata cakram Dan dia berteriak Siapa kau cepat tunjukkan dirimu Tapi Tristan malah bergerak secepat kilat Dan kini berhasil berada di dekannya Di belakang Nirasha Tristan pun berbisik ke telinga Nirasha Dengan bilang Aku akan membantumu Kata Tristan sambil mengaktifkan skill Whisper of the dark Mendengarkan itu Nirasha langsung menebaskan cakramnya ke arah belakang Sayang Tristan masih terlalu cepat untuk menghindari Ngeliat Nirasha masih bisa bertahan Tristan pun bilang Jadi rank S itu bukan hanya sekedar bahan pamer ya Hebat juga kalau bisa mampu menahan skill main kontrolku seperti itu Jujur Nirasha sangat panik kalau harus menghadapi musuh yang bisa menyerang pikiran Saat dia gak bisa menggunakan Blazing of Mandala Tristan kagum Nirasha mencoba memasang mental barrier Tapi tiba-tiba pupil mata Nirasha bergetar Karena Tristan sekali lagi mengaktifkan skill Wasper of the dark Yang lebih kuat ke telinganya Tapi pada Dewa Shifa gak mungkin Nirasha Mampu bertahan dari skill main kontrol yang lebih lama lagi Sekarang kita kembali ke tempat Jin Hyuk dan kawan-kawan berada Terlihat Taimin dan juga Yan Hua Malu-malu mengikat baju handuk mereka Dengan wajah memerah mereka gak mau lagi Pernah berurusan dengan Disipline of Lush Ya intinya mereka harus terlihat sakne mungkin Di Disipline of Lush ini untuk mengalahkannya Untungnya Lush sudah dikalahkan Parahnya Maria juga ikutan ngintip Saat Yan Hua dan Taimin melakukan adegan-adegan yang mungkin apam Walaupun gak ditampilkan di komiknya Ya tentu aja mereka berdua sangat malu Yang membuat Jin Hyuk tertawa cekikikan Sekarang tersisa dua Disipline lagi termasuk Bosja Yaitu Weiling Witch Maria yang malu-malu melihat Jin Hyuk Melapor ke Nirasha Kalau dia menghilang sejak tadi Hal ini ngebuatnya sedikit herat Kita pindah ke area barisan belakang Saat ini unit barisan belakang sibuk mengumpulkan Magic Crystal yang didapatkan di lantai 15 ini Kebetulan Ian Hyuk ini juga ikutan mundur ke barisan belakang Untuk mengecek keadaan pasukan Lalu tiba-tiba Ian Hyuk tersentak kaget Melihat Nirasha juga berada di barisan belakang Dengan tubuhnya yang diselimuti aura misterius Ian Hyuk mencoba memanggilnya Tapi Nirasha terus aja berjalan ke arah gerbang Tanpa menjawab apapun Dan tiba-tiba Nirasha menghasilkan skill resonance-nya Tepat ke arah gerbang tersebut Yang membuat gerbang tersebut Hancur perantakan Ian Hyuk yang kaget melihat aksi Nirasha pun bilang Itu satu setiap jalan menuju rombongan di depan Nona Nirasha kenapa kau melakukan ini Ini keluhan resmi sebagai perwakilan dari guild dangun Nirasha tetap aja gak menjawab Dan hal ini membuat Ian Hyuk herat Lalu saat Ian Hyuk kembali memanggil Nirasha Yang matanya udah memerah Tiba-tiba Nirasha melancarkan bebasan cakram yang membuat dada Ian Hyuk bersimbah darah Spontan salah satu pasukan unit belakang langsung melapor ke Maria di barisan depan via video call Kalau Nirasha menghancurkan jalan Mengamuk dan juga menyerang siapapun yang dia lihat Apalagi ketua tim Jang Ian Hyuk kini terluka parah Seketika Maria kaget luar biasa dan nyuruh tim belakang untuk merawat Ian Hyuk Segera mungkin dan keluar dari sana Sayangnya Ian Hyuk menolak mundur Meski terluka parah dia ngerasa cuma dia yang bisa menghentikan Nirasha Makanya Maria berniat harus mundur ke belakang untuk saat ini Tapi Jin Hyuk malah bilang udah terlambat Karena sekarang kita kedatangan tamu Maria pun tersentak kaget karena Wailing Witch dan Tristan udah berada di depan mereka Wailing Witch alias Isabella sangat puas dengan asli Tristan yang mengacaukan formasi pasukan manusia yang menyerbu lantai 15 Jadi sesuai janji ruangan ketujuh pun diserahkan untuk Tristan dan juga si Gawain Setelah Tristan pamit Isabella pun teriak kepada Jin Hyuk dan kawan-kawan Hei kalian semua peraninya kalian menghancurkan ciptaanku Kali ini kalian akan menderita dan akulah yang akan mengawasinya Tanpa ampun Isabella pun mengerahkan Disipline of Glutoni Seketika monster gendut raksasa maju menerjang Jin Hyuk dan kawan-kawan yang membuat Maria lumayan panik Gak mau kalah Maria pun mengaktifkan skill Hellfire-nya Api raksasa neraka pun muncul mencoba membakar Glutoni Tapi sayang api sepanas itu gak mempansir Gidun pada si monster Malahan Glutoni terus menerjang untuk meninju Maria sekuat tenaga Untung ada Yeon Hoa disana yang gesit menyelamatkan Maria Setelah menaruh Maria di tempatnya Yeon Hoa pun bilang ke Maria Magic gak akan mempan kepadanya Terus apakah kalian punya strategi aneh lainnya atau jawab Maria penasaran Jin Hyuk pun bilang Yap Cara mengalahkannya adalah yang paling aneh dari mereka semua Apakah kalian lihat benda di lehernya itu yang menggelantung itu Susah mengenalinya karena itu udah sedikit menciut Tapi itu adalah mayat monster yang hidup di dungeon ini Dan kita harus memakan mayat itu agar bisa menyakiti si Glutoni Mendengarkan itu spontan mata Maria terbuka dengan lebarnya Dengan wajah jijik berkeringat dia pun berteriak Hah? Apa? Makan mayat? Apakah udah gila? Yo kita coba ceritain sampai disini ya guys ya Saksikan terus seluruh cerita Max Level Return hanya di channel Focuser Anime But I'm stabbing